Itu dia luar biasa penuh dengan inspirasi, nah tidak hanya alam liar saja begitu atau hewan liar saja yang harus kita selamatkan tetapi hewan yang memang ada di sekeliling kita dan bagaimana kita menyelamatkannya. Kita akan coba mengetahui begitu ya, saya ingin tahu dari salah satu orang yang memang sudah menjadi inspirasi saya juga, Dadoni Herdaruh disini dari Animal Defenders dan juga ada Mbak Jessica sebagai tim utama Animal Defenders. Halo, dan ada tiga rekan lainnya, siapa aja yang ini namanya? Ini siapa namanya Mas? Ini Ciko, Mumu, Mumu sini. Hai Mumu, Mumu ini dari tadi kemana-mana aja kamu, sini Mumu. Ini Mumu, Ciko Dad, Aura. Oh itu si Ciko Dad yang sering diposting dia. Tapi awalnya bagaimana sih Mas Dari untuk memulai atau memutuskan memberikan organisasi Animal Defenders Indonesia? Pastikan membuat, ini menurut saya pasti ini adalah sebuah keputusan yang besar gitu kan? Awalnya sih sederhana mah, kita cuma mau lihat hewan itu semua bahagia. Terlebih di sekitar kita banyak anjing, kucing yang ditelantarin, yang sakit, yang orang cuma pada komen. Dan post di sosial media, tolong dong ada kucing sakit, kenapa nggak kita sendiri? Iya. Kenapa nggak kalian-kalian keluar dari comfort zone? Itu yang kita gugah sama teman-teman yang ada di Animal Defenders, itu kita gerak deh udah. Jangan berharap sama orang lain gitu. Seandainya nanti kita bisa menginspirasi ya terima kasih, bagus kalau gitu teman-teman agar bisa mencontoh. Jangan cuma sekedar share gitu. Iya, iya. Tapi berarti selama ini tentunya nggak mudah dong Mas Doni dan Mbak Jessica untuk benar-benar menyelamatkan hewan-hewan terlantar ini. Boleh cerita nggak sih satu atau dua kisah yang benar-benar mungkin membekas gitu? Kok bisa sampai seperti ini gitu dari beberapa mungkin anjing-anjing yang diselamatkan ini? Ya kalau hal yang nyangkut banget di hati itu salah satunya aura ya. Hai aura, aura tuh nggak punya kaki ya. Jadi aura ini tidak ada kaki belakang. Separuh badannya lumpuh, dia nggak bisa kontrol poop and pee-nya. Jadi kita harus rela repot demi dia karena setiap saat bisa pipis, poop, harus kita bersihin sendiri. Dan dia akan jauh lebih kotor atau bau. Tapi kalau kita rela jadi nggak berat rasanya. Iya. Apa dokter pernah menyarankan opsinya salah satunya suntik mati. Karena seumur hidup kan bikin repot doang buat kita. Anaknya juga masih semangat atau nggak usah lah. Iya, dia terlihat happy sekali sekarang aura. Sekarang kembali, pernah ada pengalaman yang benar-benar berkesan untuk menyelamatkan hewan gitu? Untuk menyelamatkan satu gitu? Iya, pengalaman paling berkesan sebenarnya kita semua disini volunteering. Jadi pengalaman paling berkesan adalah pasti yang memang kita kebetulan ikut terjun langsung. Nah itu kebetulan adanya di lokasi kompleks perumahan saya. Waktu itu kenapa kanya? Iya, jadi sebenarnya nggak ada masalah sama anjingnya. Ada dua anjing stray. Yang satu katanya itu ditinggal sama pemiliknya. Yang satunya lagi nggak jelas gimana. Tapi sebenarnya mereka nggak ada masalah apa-apa. Cuma ada aja pasti warga yang merasa terganggu. Dan selalu... Dan dia bisa berbesarkan. Iya, dan dia bisa berbesarkan. Dan dia bisa berbesarkan. Dan justru yang merasa terganggu ini meskipun jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka justru yang lebih... Suaranya lebih keras. Dan mereka selalu pasti ada ancaman-ancaman dari mereka. Jadi, saya kan tahu bahwa tidak semua anjing yang dilaporkan itu bisa dibilang kasus urgent. Dan perusahaan ini bukan kasus urgent. Tapi di saat ada... Ada threat dari pihak-pihak tertentu. Saya langsung kasih tahu Bang Doni. Bang, ini ada seperti ini nih. Gimana? Bang Doni bilang, yaudah kita ambil aja. Biar ada win-win solution lah. Kasian juga anjingnya kalau sampai kenapa-kenapa. Karena memang di RT yang lain sudah ada kejadian yang nggak enak seperti itu. Terima kasih loh, tapi sudah diselamatkan. Dan ini juga jadi inspirasi buat saya pribadi yang memang sangat menyukai anjing-anjing ini. Pengennya mereka bahagia. Tapi saya penasarannya, saya juga pelihara enam di rumah. Dan itu kan tidak mudah untuk merawat enam anjing. Dan tidak murah untuk merawat enam anjing. Nah, pendanaannya ini sebenarnya bagaimana selama ini Animal Defenders mendapatkan dana yang cukup untuk memberi makan begitu banyak anjing? Ya, utamanya kita ada teman-teman yang bantu via donasi. Di bagian lain kita bikin unit usaha agar kita bisa memenuhi pengeluaran. Karena per bulan itu kadang bikin kita kejang-kejang juga pengeluarannya. Saat ini berarti ada berapa mas di shelter? Tinggal 120-an. Tinggal. Karena jumlahnya itu turun. Waktu itu pernah sampai di 185, tempat kita terbatas misalnya maksimal 70, tapi kenyataannya kita paksain sampai 185. Kita pengen banget bantuin yang lain, tapi kita harus sadar diri bahwa tempat kita terbatas, tenaga terbatas, waktu terbatas, dana terbatas. Lalu kita bikin unit usaha ini yang berhubungan sama mereka. Kita bikin pet taxi, antar jemput anjing kalau misalnya onernya sibuk. Oh, gitu. Tapi mbak, mbak sibuk misalnya, tapi anjingnya perlu ke dokter, kita akan jemput antar. Oh, penting banget. Anjingnya galak, nggak bisa dibawa ke dokter, karena setiap mau dibawa ke dokter gigit. Jadi nggak bisa divaksin, kita bawain. Udah, urusan galak, urusan kita deh, nanti beres, gitu. Terus, kita mandiin anjing kucing sejakarta, kita jalan pakai motor. Terliling, kita ada armada delapan. Terus, bikin penitipannya, bantu rehab. Misalnya, anjing mbak galak, nyerang orang, nyerang anjing lain, nanti kita bikin dia jadi santai. Sama anjing lain, bahkan sama kucing pun nanti santai, gitu. Ini sebenarnya paling banyak ketemu atau menyelamatkan anjing-anjing daerah mana sih, mas? Kalau kita fokus di Jabodetabek, mbak. Tapi, di Jakarta sendiri yang paling banyak adalah Jakarta Barat. Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Asik. Itu jumlah kasus penelantaran paling tinggi. Oke, nah kalau misalnya sekarang mungkin saya ingin tahu kalau kita mau membantu, gitu. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Animal Defenders? Mari membantu satuannya. Dengan adopsi. Dengan adopsi ini digalakan memang sekarang, ya? Adopsi, kalau kawan-kawan banyak adopsi dari shelter, shelternya harus keluar masuknya jadi akan lebih tinggi dan artinya kita bisa menolong lebih banyak. Betul, betul. Iya. Salah-salah yang paling penting adalah adopsi. Yang kedua adalah mari sayangi mereka seperti layaknya kita menyayangi anggota keluarga. Iya. Dengan menyayangi anggota keluarga, kita nggak akan buang mereka ke jalan. Dengan tidak membuang ke jalan, maka kita menghindari masalah lingkungan. Betul. Ancaman rabies, overpopulasi. Kalau kalian nggak mau itu, maka kalian jangan bikin masalahnya. Ayo selesaikan. Betul, jangan cuma beli atau memaksa untuk beli dari breeder, gitu ya? Iya. Beli, bosan, buang. Beli, bosan, buang. Sakit, buang. Tua, buang. Betul. Satu lagi memang harus dipahami sebelum Anda mungkin di rumah yang memutuskan untuk melihara hewan seperti itu adalah bahwa mereka bukan mainan. Mereka memiliki kebutuhan yang sama-sama kita seperti itu, ya? Betul. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih, Mas Zoni. Semoga semakin banyak malaikat seperti kalian berdua. Iya. Dan bisa menghibur juga nih seperti ada mumu di sini. Kan sebenarnya mereka itu apa ya, memberi kehangatan di dalam rumah juga. Seperti tadi Mas Zoni bilang, ini adalah family members kita yang harus kita sayangin. Iya. Sampai memberikan mereka kebahagiaan sampai mereka meninggal nanti. Betul, mau kucing, mau anjing, mau hamster, burung, ikan, semua bukan mainan. Mereka peliharaan yang harus Anda hormati haknya dan butuh kasih sayang. Sekali lagi terima kasih. Sukses terus teman-teman. Dan informasi yang lainnya akan hadir usai jeda tetap di Indonesia Morning Show. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.